Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 yang mana pertanyaannya jelaskan mengapa pada kenyataannya penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menjadikan farmasi itu sebagai sebagian ilmu daripada keterampilan teknik saja nah dan berikan contohnya nah yang pertama itu mengapa karena penelitian itu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menggali makna secara mendalam nah gunanya untuk mencari pemecahan masalah dengan cara penyelidikan penelitian ilmiah yang sangat digunakan dalam bidang farmasi nah karena penelitian ilmiah itu dilakukan secara nyata dan secara teruji nah data-datanya dan menghasilkan hasil nyata nah metode ilmiah itu merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematik berdasarkan bukti fisik yang mana pada penelitian ilmiah dalam bidang farmasi itu terdapat bukti-bukti dan hasil-hasil yang nyata karena sesuatu yang dianalisis itu haruslah sesuai dengan fakta yang nyata nah contoh yang pertama itu penelitian kefarmasian itu termasuk pengembangan dan metode serta sistem penyimpanan obat yang baik dan cara pemberian obat yang baik nah contohnya itu seperti penelitian klinis, evaluasi terpetik, dan perbandingan hasil terapi nah obat yang baik serta terapi pada pengobatan yang kedua contoh yang kedua itu penelitian farmasi dan pengembangan lain kelayanan kesehatan itu termasuk pertanyaan atau perilaku dari sosial ekonomi seperti penelitian terutama biaya yang berkaitan dengan kefarmasian contohnya seperti riset operasi pada evaluasi program dan layanan apotik yang baru dan ada pun pelayanan apotik yang telah lama berdiri selamat menikmati